Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman teman bertemu lagi dengan saya di channel Aina Indra dalam video tutorial kali ini saya akan mencoba memberikan tips untuk mencampur pernis kromak perbandingan 3 banding 1 dengan memakai alat sederhana dengan memakai gelas aqua pertama kita siapkan dulu 2 buah gelas aqua dan kertas lem kita belikan garis kertas lem ya teman teman ya seperti ini kita belikan garis kemudian kita kita tuangkan pernisnya teman teman kita tuangkan pernisnya setinggi sesuai garis kertas lem tersebut setinggi garis kertas lem yang di bawah tersebut ya teman teman kita pisahkan ke gelas aqua yang bersih yang lainnya kemudian kita kita tuangkan lagi pernisnya setinggi garis kertas lem yang di bawah ya teman teman sudah ada garisnya sudah rata kita kita tuangkan lagi ke wadah gelas aqua yang lainnya kita tuangkan lagi pernisnya setinggi garis garis kertas lem lagi sudah rata dengan garis kertas lem kita pisahkan lagi itu tadi pernisnya teman teman pernisnya tiga sekarang kita tuangkan hardener hardener kita tuangkan setinggi garis kertas lem tadi sama seperti pernis teman teman setinggi garis kertas lem ya seperti ini ini adenernya tiga jadi pernisnya tiga eh adenernya satu ya teman teman jadi pernisnya tiga hardener satu karena clear keromak tersebut memakai perbandingan tiga banding satu kita aduk clear dan hardener tersebut sampai rata ya teman teman kemudian kemudian kita kasih kasih tinernya satu setinggi tuangkan setinggi garis kertas lem ya kemudian kita tuangkan tinernya satu ya teman jadi perbandingan clear ini tiga banding satu banding satu jadi tiga pernis satu hardener dan satu thinner dan clear ini siap untuk diaplikasikan atau disemprotkan ya teman teman jika teman teman ingin membuat clear campurannya lebih banyak lagi teman teman bisa mengangkat garis kertas lemnya ke yang lebih atas lagi atau yang lebih tinggi lagi jadi jadi nanti hasil pencampurannya jadi lebih banyak ya teman ya sekian dulu ya teman teman video tutorial dari saya kali ini semoga bermanfaat dan untuk yang belum subscribe silahkan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati